Sampah-sampah itu kan cerita masa lalu, jadi jangan diingat-ingat terus. Mari kita membangun atau mengukuri masa depan saja. Kayaknya orang deh. Maaf, maaf. Maaf ya Mbak, ini siapa sih? Maaf, Ngeton. Ini orang bukan. Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Wah, disini ternyata anginnya rujuk ya. Angin sepoi-sepoi. Jadi menerpa-nerpa wajahku, menerpa-nerpa diriku. Ini-ini loh. Maka saja serasa bagaimana loh. Jadi lo lepas, membawa kesan lebih tenang gitu loh. Jadi seolah-olah itu apa ya, segala kotoran itu kabur bersama angin sana. Pura gitu loh. Makanya tinggal senang. Ayo, lanjut yuk kesini yuk. Hantar kita. Kita nanti dalam perjalanan ini, perjalanan Tadabur Alam ini, kita akan menyusuruh sebuah lokasi di sana. Entah itu gua, entah itu sebuah petilasan yang jelas. Itulah tempat para pertapa lagi. Kan gini, di setiap tempat itu mengandung makna kias sendiri-sendiri. Meskipun pada akhirnya kita menemukan orang lagi misalnya, gitu ya. Yang sebelah kita petik itu ilmunya saja. Fokus, ya mungkin kalian dibutuhkan bila memang tahu ya. Tenang aja yuk, siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang baik lah ya. Tenang saja, yang penting tetap tencrem. Ini hujan berkat ya. Hujan berkah nih. Jadi seperti inilah, hujannya tiap hari rezeki datang. Bahkan bukan cuma tiap hari, tapi tiap detik, tiap menit rezeki ada terus. Sebenarnya, kalau kita enggak memblokirnya, ya makanya yuk ke depan aja. Nih, memang sih ya, kalau dilihat dari mata biasa, maksudnya serasa risih, serasa bagaimana, kenapa. Ya kotor tempatnya nih. Tidak kayak di rumah yang bersih, di mal. Malah kan bersih kan. Jadi ada lantai dipel, disini beda. Merah-meruh, bahasa Jawanya merah-meruh. Terus gini. Lalu cerita ini, mau membawa cerita apa nih? Gini. Di lokasi sebelah sana, kurang lebihnya, tapi saya enggak tahu ya, di titik tempatnya di mana, tempat pertapaan yang orang-orang yang datang ke sana, selalu diberikan suara-suara misterius, suara-suara apa sih? Jadi bahasanya begini. Ngajeng. Ngajeng. Gitu ya. Selalu ada suara seperti itu. Ngajeng. Loh. Apa itu maksudnya? Nah, sampai detik ini belum terpecahkan. Orang-orang ke sana bertapa, bahkan bukan cuma bertapa, cuma lewat saja ada suara seperti itu. Ngajeng. Ngajeng. Jadi, kita pecahkan bersama-sama. Yuk ke sana, pelan-pelan. Apa itu maksudnya? Tapi ya, namanya juga suara gaib. Suara gaib ya, sudah sewajarnya kita sebagai manusia itu merasa apa? Takut. Yuk, langsung lagi. Yuk pelan-pelan saja. Santai saja. Sambil menikmati, sambil kita aktifkan sensor kita di arah sini. Ya, karena sudah mulai, mulai memasuki area di semesta, kalem terbuka. Tentu di sini ada suatu wawasan, pengetahuan yang dijabarkan. Tenangkan dulu ya, selesai saja dengan pelan-pelan. Tadi ini, dari awal juga sudah kita mendapatkan suatu ilmu, namun kita tidak merasa. Angin ini, sebuah-sebuah ini tadi, yang sudah membawa kotoran kita. Kotoran apa sih? Kotoran masa lalu, masa lalu yang pahit. Ini yang sudah terbawa ke sana, sudah lupakan. Ini menjadi sampah. Karena maksudnya gini, sampah-sampah itu kan cerita masa lalu, ya. Jadi jangan diingat-ingat terus. Mari kita membangun atau, apa namanya, itu mengukuri masa depan saja. Kalau masa lalu, lupakan saja. Ya, karena apa? Nanti kalau kita selalu berkecimpung atau mengingat-ingat masa lalu, nanti nasib kita pun sama. Akan berputar-putar di situ. Contohnya apa? Ketika kita ingat, pernah ditipu orang, ya. Lalu kita cerita lagi sama orang-orang, ingat-ingat lagi. Nah, tanpa disadari, itu malah justru akan membentuk sebuah energi yang akan mengantarkan kita ke kondisi yang sama. Makanya sudah lupakan saja, tenang. Tenang ya. Ikhlas. Ikhlas. Termasuk kecewa, ataupun luka batin di masa lalu, sudah anggap saja sebagai sampah. Buang. Kita mengukuri masa depan. Yuk. Tenang saja ke sini. Ya, buang ke tempat sampah. Ya, sudah dibakar saja sampahnya. Santai. Jangan diingat-ingat terus. Ikhlaskan saja. Nanti kita mengukuri masa depan lebih indah. Ya, jadi, apa? Masa depan itu kan masih suci. Masih, apa namanya, bersih. Makanya kita ciptakan yang bagus. Ya, terserah kita dong. Mau bikin apa? Cipin apa? Yang penting optimis, tenang batinnya. Memwujud. Sudah pasti. Adalah, perasaan dan pikiran itu harus kompak. Gitu loh. Saya bisa mengukuri masa depan yang baik. Makanya banyak-banyak bersyukur dengan tenang. Ya. Bersyukur bagaimana sih? Nah, yang simpel-simpel saja. Yang simpel-simpel contohnya ketika kita bangun sejur, kita ucap dalam batin kita, saya sangat bahagia dan sangat bersyukur. Gitu saja ya. Alhamdulillah, saya segini, saya begini, saya begini. Dan, apa namanya, pokoknya merasa paling bahagia. Merasa sudah kecukupan. Gitu saja. Nanti akan diberi kecukupan yang beneran. Oke? Selesa saja ya. Belasanya tuh mungkin tuh, ada pintunya kelihatannya tuh. Kayak ada pintu, macam pintu ini. Pintu ini. Kelihatan nggak? Sampai pintu kebiok. Kebiok tuh kayak pintu ini tuh. Tuh. Oke. Yuk. Nah. Lebih serem juga sih tapi nih. Kayak banyak, apa namanya tuh? Rungkut-rungkutnya. Tuh. Di rumput-rumput yang ini. Tadal. Eh, belah-belah nih. Agak susah nih jalannya nih. Nih. Eh. Lokasi seperti ini nih ya. Takut jadi. Jagowi belum sempat nih ya. Apalagi nanti mau ganti presiden mungkin ya Prabowo yang akan mencukkan asfal sini mungkin. Tentang saja. Ya, ya tahu dong. Gini. Siapa yang kasih tahu? Ya Jokowi. Ya Jokowi itu saja. Tentang saja. Nanti baru di asfal ini. Bahkan dicor malah. Tapi gini aja. Kita anggap saja jalan ini sudah mulus. Enak gitu saja ya. Jadi nanti kebenaran mulus beneran ya. Jalan kita mulus gitu. Jangan selalu merasa susah. Jangan selalu merasa apa ya. Selalu teranihaya. Pokoknya jangan selalu komplain dengan keadaan apapun. Gitu saja. Nekmat kan? Adem hatinya. Tadi disinilah kan ada pintu gebiok disini loh. Disini saya rasa tadi dari Kejahwati kan ada pintu disini nih. Kayak pintu gebiok tau nggak? Pintu gebiok itu yang model-model Jogja itu. Nah disini kayak ada rumah. Terus ada pintu gebiok disini nih. Sebentar dulu. Aneh nih. Nah ini mungkin ada titik disini nih. Dulu. Tapi di arah sini. Aneh. Biar jadi nih. Oke ya. Tidak ada salahnya. Kita mulai masuk. Akan tetapi sebagai adab. Adab sopan santun. Kita tetap unuk salam dulu. Assalamualaikum. Kulonowun. Permisi. Campur asun. Kepada siapa saja makhluknya Allah yang berada disini. Kami berdua mohon izin untuk memasukinya. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian. Kami mohon maaf. Ada batas gak nih? Ada batas gak nih? Tidak dulu. Eh? Aman loh. Tadi disini pintunya disini nih. Pintu gebiok disini tadi. Tidak dulu makanya itu nih. Aman nih. Eh? Udah yuk masuk aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Permisi. Ini nih. Ini disini tuh. Rasa-rasa menggorok atau merinding itu ada ya. Berarti koneksi batin nih ya. Koneksi batin. Tapi kalian jangan reaktif ya. Jangan bereaksi berlebihan. Santai saja. Ikuti saja dan apa namanya? Menjiwai. Tenang saja. Berasal dari bahasa Belanda. Iya. Karena negara kita kan banyak sudah dijajah oleh Belanda berapa tahun dulu. Makanya banyak bahasa-bahasa Belanda yang merasuk dan mendarai daging di Tanah Jawa. Itu ya. Kita dulu. Kemarin ngomong sama orang-orang krantes. Bahasa menggorok, gak tahu gak? Krantes gak tahu. Karena beda. Beda. Karena beda gak tahu. Dulu. Tuh tuh tuh. Dengar suara-suara lagi gak? Cangkrik? Bukan. Tadi denger aja ya. Ngajeng. Gitu loh. Kita dulu. Dengerin gak? Tuh. Eh. Missy. Siapa itu? Eh. Mungkin gak jeng-gajeng gimana nih? Tapi. Nggak dulu. Rasul. Iya. Berarti kita ini sudah masuk rumah orang nih. Kita di dalam rumah. Pakai rumah gaib. Kita masuk ke alam gaib gitu. Nggak dulu. Coba saya hitiwit nih. Coba cek kerasa enggak? Wah. Begitu. Saya mau dipentung aja ini. Jangan. 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 Pakai pentungan aja. Ini. Sadar. Ada dulu. Mau dipentung. Sadar ini. Makhutnya kok aneh loh. Makhutnya tadi. Ketika awal kita masuk itu kok. Apa namanya. Ada pintu. Seperti pintu rumah gitu. Makhutnya. Lewat mana nih? Jalurnya. Lepas sini nih. Takut. Berarti kan kalau ada. Apa namanya. Tadi rumah. Penghuninya. Tadi yang ada suara-suara. Ngajeng. Gitu loh. Aneh kan. Perinting kan. Tadi lu. Eh. Tadi suara itu loh orang. Suara ngajeng-ngajeng itu. Aduh. 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 Permisi. 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 Assalamualaikum. Aduh. Haduh. Kena lukut tadi nih. Lukut tau nggak. Lukut. Lukut. Gatel nih. Dapat tadi tuh. Buat tadi tuh. Tuh. Tunggu tadi. Nggak apa-apa obat ya. Nantilah aja. Ya. Permisi. Eh. Tuh kan. Pantesan iya suara ngajeng-ngajeng ini. Makanya orang sampai sini kabur. Gitu. Makanya balik lagi gitu. Aduh. Nih. Bisi. Eh. Aduh. Saya harus. Bawa mak. Ini di senter nih. Takutnya ada ular. Eh. Gimana perasaanmu nih? Takut nggak? Masalahnya di sini. Kayaknya gini. Bisa lokasinya. Eh. Ada ini nih ular nih. Apa namanya itu? Upas ular. Eh. Upas ular nih. Upas ular. Tuh 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 tuh. Nih nih nih. Kulit ular nih kan. Berarti-berarti ada ularnya nih. Ular apa lagi? Kayaknya sih dari kulitnya gaya ular kobra. Tidak. Eh. Apakah suara tadi dari jelmaan ular ya? Suara tadi loh. Orang tadi. Jelmaan ular ya? Ya makanya itu. Aduh. 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 Kayak film horror Indonesia kan banyak. Iya kan? Isi. Aduh dulu. Bisa maspada nih. Kelapa? Ya. Aku tidak tahu. Semprot sama ularnya gimana? Aku bisa nyemprot ini. Iya kan dia punya ini. Apa yang ajarin nyemprotnya? Nih. Perhatikan dulu nih. Nih. Gede banget nih. Berarti ini karena ular ini sebesar apa ini? Aslinya loh. Aslinya besar pasti nih. Astagfirullah. Tiba dulu di karyasi. Eh. Ada yang nari. Itu kan suara tadi kan? Ngajeng. Mana? Ular apa? Keong itu gede banget loh. Ini. Ini. Itu dong. Ini. Mana? Bilih apa mana sih? Keong ada buntutnya. Mana ah? Itu dong. Ini. Eh. Enggak liat apa-apa. Lari ke sana. Eh. Itu ya si prio. Hah? Itu tuh tuh tuh. Mana? Hah? Tidak. Tidak lagi? Tidak lagi? Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tuh kan? Tuh suara. Iya siapa itu? Suara ngajeng-ngajeng gitu loh ngajeng. Permisi Kulonowun memaaf bila kami mengganggu. Kami berdik datang ke sini lagi cari pengalaman. Dimana? Jendengan dimana? Memaaf. Punten. Nah dulu nih. Saya ke sini mau gini. Maaf saya masuk ke rumah ini. Saya tadi sudah permisi. Sudah iji. Karena saya gak melihat jendengan. Mohon maaf. Aduh. Dimana sih? Punten. Permisi. Tapi disini banyak sandal-sandalnya nih. Banyak sandal disini nih. Sandal? Berarti ada orang disini maksudnya tuh kan. Nih. Ada sandal-sandal disini. Dimana sih orangnya sih? Dimana mba? Setan. Aku pakai seandar ya. Bukan setan. Orang. Orang ini ya. Orang. Suara. Oh berarti ada orang kesini maksudnya tuh. Eh. Iya. Dimana mba? Tidak dulu nih. Mba. Maaf. Baik. Dimana sih? Di dalam batu gitu? Setelah itu. Eh. Permisi. Permisi. Apakah mungkin disini? Mba. Eh. Astaga mati. Apa nih? Tidak dulu nih. Ada kain apa nih? Kayaknya orang deh. Maaf. Maaf. Maaf ya mba. Ini siapa sih? Maaf. Ini orang bukan. Tidak dulu. Astagfirullah. Eh. Astagfirullah. Maaf. Maaf. Puntun mba. Mba. Eh. Dimana aja. Tidak dulu. Tidak dulu. Maaf mba. Maaf mba. Saya saru mba. Maaf maaf. Hati-hati pagi mba ya. Maaf maaf maaf. Maaf maaf maaf. Maaf maaf maaf. Assalamualaikum. Puntun. Tidak dulu nih. Kita saru nih. Makutnya tadi. Tadi. Makutnya takutnya. Maaf. Ah. Kita tanya dulu nanti. Mungkin belum ada sinyal. Perhatikan nih. Mungkin. Atau juga yang apa. Tadi. Saya dengar suara tuh. Ngaceng-ngaceng. Ini tuh. Makutnya nanti dulu. Masih hidup mba nih. Dulu kita tanya dulu. Makutnya. Berarti. Nih. Masih nafas. Masih nafas. Oke. Oke. Kita coba. Maaf mba. Saya hanya memastikan dulu mba. Maaf mba. Makutnya takutnya mba. Sudah meninggal. Takutnya mba. Tadi. Ya hanya masih nafas nih. Puntun dulu. Maaf mba. Saya pegang kepalanya ya mba ya. Masih ada nafas nih. Oke. Maaf maaf. Kita tenangkan dulu. Rendahkan ego dulu. Sebentar ya. Saya coba dari sini nih. Supaya. Gak ada. Gak ada koneksi nih. Makutnya mungkin dari arah ya di sini mba. Senter saya jatuh lagi. Senter. Kalau gini. Kalau ada di situ tuh. Enggak ada sinyal. Tau-tau di sini ada sinyal enggak. Supaya nyambung loh. Pertanyaan saya makutnya. Maaf dulu mba. Maaf saya sarung mba. Di atasnya mba. Mohon maaf. Aduh. Pak mba. Aduh. Astagfirullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mba. Maaf mba. Mba. Tepat nanti mba. Nama saya Tarto. Tarto mba. Iya. Saya berdua bersama Bang Mamat. Iya. Enggak. Kami lagi jalan saja mba. Di dalam lokasi ini. Lagi perjalanan. Kami juga selain itu. Kami kreator video. Iya. Kami mohon maaf. Kami membawa kamera mba. Mba. Mba mohon izin. Ambil gambar jenengan. Iya. Bukan. Kami bukan untuk bertapa. Tapi tadi. Apa namanya itu. Kami hanya lagi. Jalan-jalan saja. Dan kedua. Untuk membuktikan. Di sini. Bahwa pasanya. Di lokasi ini. Apa. Sering. Ada suara-suara aneh. Tapi benar. Tadi saya buktikan mba. Ada suara-suara yang bilang. Ngajeng. Ngajeng. Menurut saya ibu mba. Apakah itu jenengan. Yang bilang seperti itu. Atau. Bukan mba. Memaaf. Oh. Iya. Oh nyenengan. Alhamdulillah. Oh berarti nyenengan begini mba. Sebelum saya bertanya lebih jauh dulu mba. Saya ingin. Pengen tahu. Mba ini. Sintenazmone. Dan asal pun. Saking pundi. Oke. Iya. Mba ini pun saking. Tuban. Tuban. Jawa Timur ya. Alhamdulillah mba. Saya bisa berkenalan dengan jenengan. Mudah-mudahan. Menjadi persaudaraan langgeng mba. Amin. Yang saya mba. Saya ingin menikmati. Di sini sudah berapa tahun mba. Kalau belum tahu. Sudah lama. Ya. Kalau tahunnya tidak apal. Tapi yang jelas. Kurang lebihnya. Ada 100 tahun ada. Oke mba. Mba Nwisik di sini. Tujuannya lagi bertapa di sini. Atau bagaimana mba? Mba maaf. Oke mba. Gini teman-teman. Beliau berasal dari Tuban. Ini namanya Mba Rosso. Dan di sini beliau. Di sini hanya ditugaskan. Untuk. Apa. Pengeleng-eleng kepada orang yang datang ke sini. Siapapun tamu yang datang ke sini. Dia seuntuk mengingatkan gitu. Maksudnya tak mengingatkan bagaimana mba. Oh tadi ngajeng. Ya iya gitu. Maksudnya ngajeng. Ngajeng itu maksudnya gimana mba. Alhamdulillah ya Allah subhanallah. Luar biasa ini. Ini teman-teman. Ngajeng itu bahasa Jawa yang artinya depan. Depan. Jadi kata beliau tadi itu adalah sebuah pemaknaan kias. Putu pengeliling orang yang datang ke sini untuk selalu menggambar masa depan. Ingat masa depan. Seperti tadi ya. Berarti ya. Dan melupakan masa lalu. Kalau orang ini ingin nasibnya lebih baik. Bagusnya untuk berusaha melupakan masa lalu. Contohnya tadi seperti mbak ceritakan. Seperti sakit hati ya masa lalu. Pernah ditipu orang. Pernah disakiti orang. Untuk mengikhlaskannya. Melupakannya bahkan menghapus. Mari ke depannya nanti untuk menggambar. Mengukir masa depan yang masih suci. Yang masih kosong. Karena kata mbak E. Setiap orang bisa mempunyai hak yang sama. Pengen bahagia. Pengen keberlimpahan misalnya. Kita tinggal mengukirnya. Mengukir apa itu ke depannya. Yang penting apa? Perasaan dan pikiran kita merasa nyaman. Merasa bisa dan tidak pernah gemerungsung. Itu saja. Ya kata mbak E itu. Supaya nanti ke depannya bisa lebih baik lagi. Kalau terus-terusan masih mengingat masa lalu. Itu nasib kita akan sama berputar-putar di masa lalu. Seperti itu terus keadaannya. Pernah ditipu nanti akan ditipu lagi. Nah akan ditipu lagi. Kalau selalu mengingat-ingat terus. Maka dikelaskan. Alhamdulillah. Berarti mbak E. Setiap ada orang baru ke sini. Meski baru atau lama. Pasti mbak E selalu mengingatkan. Begitu ya. Suara-suara. Ngajeng-ngajeng di sini kongi mbak. Tapi gini mbak. Kadang-kadang orang itu yang gak mudeng ya. Karena sekarang kan zaman sekarang itu. Banyak orang sumpuh pendek mbak. Gak mudeng kan. Kadang-kadang mendengar ini. Meredak-edak dulu. Marah-marah dulu tanpa dikaji. Gitu. Oke. Jadi ya katanya mbak E. Biarkan hadiahnya gak mudeng. Ya. Nanti belum saatnya untuk paham. Nanti ada saatnya paham. Karena mungkin mereka masih kanar-kanak. Gitu. Oke mbak. Ini luar biasa ya. Jadi ilmu kias yang disampaikan dengan samar-samar ini. Kalau kita benar-benar memaknai ini. Luar biasa manfaatnya. Ya manfaatnya. Jadi tiap-tiap orang datang kesini itu selalu diingatkan. Untuk selalu mengingat masa depan. Ayo. Masa depan itu lebih baik. Jepit cemerlang. Kita yang mengukir. Kita yang menciptakan. Jangan selalu kayemen. Untuk mengingat-ingat masa lalu. Ya. Tadi seperti saya ceritakan. Luar biasa. Oke mbak. Insya Allah boleh jadi sekarang. Saya akan melupakan. Apapun masa lalu saya. Tentang kejelekan maksudnya. Untuk tidak diingat-ingat. Bahkan lupakan saja. Ya. Udah kita mengukir masa depan mbak. Alhamdulillah. Terima kasih mbak. Ini meskipun sedikit. Tapi ini luar biasa. Nah mbak sendiri. Kira-kira. Mau sampai kapan kayak gini mbak. Oke. Siap mbak. Beliau memang ditugaskan. Untuk seperti ini. Kepada. Semua yang datang kesini. Entah siapa yang menugaskan. Itu sudah menjadi kewajiban beliau. Oke. Rahayu mbak. Rahayu mbak. Bahasa kias ini. Bahasa alam ini. Bahasa alam ini. Dan terima kasih. Sudah memberikan wejang. Kiasa. Wajah di kitab ini. Sangat. Menusuk. Menusuk hati saya. Hingga hati saya. Kedepan. Insya Allah. Sampai mengukir. Mahir. Tidak. Tidak. Yang mahasis. Kita. Baik-baik. Gitu aja. Oke. Dan insya Allah juga. Akan kami seluruhkan wawasan ini. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan. Tapi bagi mereka yang tidak membutuhkan. Tidak akan kami sampaikan. Karena apa? Rawan konflik. Dan rawan gagal paham mbak. Gini. Iya. Siap mbak. Insya Allah kami akan selalu bersabar. Kacang Ibu. Lupa gak punter. Saya Bupa Aminbah. Bonggo. Assalamualaikum. Rahayu. 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 Terima kasih. Yuk pulang. Sudah. Sudah ketemu. Jawabannya yang penting. Iya. Udah. Bulan puasa ini. Bulan puasa ini. Bulan puasa ini gak pulang. Iya. Akan aja di rumah. Rumah. Iya. Yuk. Ayolah. 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 Alhamdulillah sahabat semuanya. Akhirnya tuntas juga. Tuntas segala permasalahannya. Dan alhamdulillah juga. Kita bersama metik sebuah hikmah pelajaran. Daripada perjalanan tanda buruk alam tadi. Kira-kira apa saja. Oke. Ya. Dari awal. Kalau kita memang kita mau menerima ilmu ini. Dari angin sebuah-sebuah ini. Yang mengajak bicara pada kita. Supaya nanti membuang kotoran-kotoran kita masa lalu. Berhempas bersama angin. Yang kedua. Kita apa tadi. Ketika masuk ke dalam lokasi yang katanya tadi apa. Rumah gaib itu. Ketika bertemu dengan sosok. Mertapa yang mengatakan bahasanya dengan ngajeng, ngajeng, ngajeng. Itulah bahasa kias yang disampaikan. Supaya kita itu selalu untuk bisa menggambar masa depan. Mengukirin masa depan. Supaya nanti ke depan yang bisa bagus. Kenapa? Masa depan itu masih suci. Mari kita gambar yang bagus-bagus. Semuanya punya kesempatan yang sama. Lalu apa? Lupakan masa lalu. Itu saja. Biar takah. Mudah-mudahan kalian bisa betul-betul mencerna dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat murid. Jibar-jibur. Jibar-jibur.